Saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Wirawan selaku PLH UPT BKMN. Pada hari ini BRI melaksanakan salah satu program CSR-nya yaitu program BRI Melihat Dunia. Ini adalah salah satu program Indonesia Pintar dari BRI dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam melihat sehingga mereka akan ada peningkatan untuk kemampuan untuk belajar. Jadi untuk hari ini dilakukan pembagian 30 kacamata kepada adik-adik semua. Sebelumnya tentunya telah dilakukan juga pemeriksaan mata dari setiap penerima kacamata itu yang dibantu sangat banyak oleh Pak Dr. Wirawan dan jajarannya. Jadi harapannya ini untuk ke depannya tentunya bantuan ini dari BRI akan berkelanjutan bahkan ada peningkatan. Sekitar 30. Jika sudah ada informasi dari BRI bahwa BRI akan mengadakan program Benda Kacamata Beratis, kami mulai melakukan kegiatan screening, pemeriksaan kesehatan mata untuk anak sekolah. Jadi yang kami screening sebenarnya angkanya di atas 200 anak sebenarnya. Dari angka tersebut kita dapatkan 30 anak yang memang membutuhkan bantuan kacamata. Nah itu yang kemudian kita tindaklanjuti dengan pembuatan kacamata yang dibantu biayanya oleh pihak BRI. Demikian. Berarti kacamatanya memang disesuaikan dengan keputusan si anak? Betul sekali. Jadi memang minus dan silindernya yang dibutuhkan itu sesuai masing-anak berbeda. Sama seperti menjaga kesehatan lainnya ya, termasuk seperti menjaga ketan gigi. Sebenarnya penglihatan terutama pada usia anak sebaiknya diperisakan 6 bulan, minimal 6 bulan sekali, supaya mengetahui apakah ada perubahan ataupun perubahan, terutama anak-anak yang memang sudah menggunakan kacamata. Apalagi sekarang memang banyak penggunaan gadget jarak dekatnya yang berpotensi memang menyebabkan peningkatan baik minus ataupun silindernya yang lebih tinggi dibanding biasanya. Dibilang kita harus ada pembatasan gadget, zaman dulu kita tidak ada gadget ya Pak ya. Jadi bisa dibilang zaman dulu tidak banyak anak-anak yang minusnya tinggi-tinggi ya. Tapi sekarang karena polanya banyak penggunaan gadget, jadi lebih banyak menemukan. Jadi kalau kita tanya gadget ya, kalau tidak dibutuhkan sebenarnya tidak untuk usia anak ya. Kecuali saat ini karena yang permasalahan pandemi sehingga harus melaksanakan Zoom ataupun sekolah secara online, memang akhirnya kebutuhannya meningkat. Tapi sebenarnya sebaiknya dihindari. Untuk vitamin A, vitamin A baik untuk kesehatan mata, terutama pada usia anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.